sedangkan suara masuk kategori tawassud tawassud itu sedikit tertahan dan sedikit mengalir nah seperti itu teman-teman jadi bukan na'budu tapi na'budu kalau hamzah hamzah itu sifatnya adalah hamzah hamzah ini adalah sifatnya jahar kemudian yang kedua adalah syiddah jadi nafasnya tertahan kemudian suara juga tertahan nak, nak, nak tak kulu, tak kulu tak kulu kalau na'budu dengan na'budu na'budu nah sedikit tertahan dan sedikit mengalir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Al-Gifari channel kali ini kita akan membahas dan mengurai secara detail hukum-hukum yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima ini terutama dalam hukum ilmu tajwidnya baik itu dari sifat khadjul khuruf sifatul khuruf kemudian hukum-hukum tajwid yang lainnya mengapa ini kita penting teman-teman surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang merupakan salah satu rukun dalam ibadah sholat kita sehingga sempurna ibadah sholat kita berkata juga dengan sempurnanya bacaan pada surah Al-Fatihah ini nah bunyi ayat yang kelima ini seperti apa teman-teman baik nah itu adalah bunyi ayat yang kelima apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam membaca ayat yang kelima ini yang pertama yaitu pada kata iya kah pada kata iya kah nah tajwid disini tajwid itu cara membacanya ditekan teman-teman ditekan membacanya ya jadi ditekan membacanya jadi iya kah iya kah jadi jangan terlalu ringan iya kah nah itu kurang tepat teman-teman teman-teman jadi iya kah mengapa demikian sebenarnya iya tajwid ini adalah menandakan iya yang pertama adalah iya sukun baru yang kedua adalah iya jadi iya kah itu dasarnya dasarnya seperti ini teman-teman jadi jangan terlalu ringan jadi harus ditekan membacanya oke jadi harus ditekan membacanya kemudian ini sama halnya dengan pada kata iya kah yang kedua teman-teman jadi iya kah na'abun tu wa iya kah wa iya kah nah seperti itu jadi tidak boleh terlalu ringan mengapa demikian ketika kita membaca ringan terlalu ringan jadi seolah-olah itu hanya jadi iya kah iya kah nah jadi seperti ini teman-teman nah ini berbeda maknanya dibanding dengan iya kah karena kalau iya kah seperti tadi yang saya jelaskan iya yang pertama adalah sukun baru yang kedua berfathah jadi seperti itu jadi harus ditekan membacanya teman-teman kemudian yang kedua yaitu pada kata na'abuduh na'abuduh nah disini adalah huruf ain huruf ain itu masuk kategorinya wastul halki ini makronnya di wastul halki teman-teman wastul halki bagian tengah tenggorokan berbeda dengan huruf hamzah huruf hamzah itu adalah huruf hamzah ini letaknya di akosol halki nah jadi berbeda teman-teman jadi na'abuduh itu pakainya ain ain itu letaknya di wastul halki nah apa saja sih sifat yang terkandung dalam huruf ain ini yang pertama yang pertama yaitu dari sisi nafasnya nafasnya itu masuk kategori jahar ya ya masuk jahar jahar itu adalah nafas tertahan sedangkan suara masuk kategori tawasud tawasud itu sedikit tertahan dan sedikit mengalir na'abuduh na'abuduh nah seperti itu teman-teman jadi bukan na'abuduh tapi na'abuduh kalau hamzah hamzah itu sifatnya adalah hamzah hamzah ini adalah sifatnya jahar kemudian yang kedua adalah syiddah jadi nafasnya tertahan kemudian suara juga tertahan na' 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 kulu tak' kulu tak' hamzah itu yang perlu kita perhatikan kemudian selanjutnya yaitu pada kata nasta'in ya pada kata nasta'in huruf sin ini teman-teman huruf sin ini memiliki sifat sofir ya atau desis nah desis itu yang memiliki sifat sofir ini yaitu soda kemudian sin yang terakhir yaitu zai itu yang memiliki sifat sofir nah ketiga huruf ini memiliki desis yang berbeda-beda sin itu memiliki desis yang mirip dengan ular ya mirip dengan ular as 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 nah nasta'in nasta'in seperti itu kalau sod itu mirip dengan desis angsa kalau zin zai ini mirip dengan desis lebah az 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 nah seperti itu nah berbeda juga dengan huruf shin shin itu bukan desis tapi tafashi ya tafashi tafashi itu apa menyebarnya menyebarnya udara udara dari arah samping lidah tafashi ash ash nas nas nah seperti itu kalau pakai sin tapi kalau pakai sin kalau pakai sin ini mirip desis dengan desis ular nas nas nah seperti itu kalau sod naus naus kalau zai naz naz jadi berbeda teman-temannya itu yang perlu kita perhatikan kemudian yang terakhir yaitu ayin nah ini masuk hukumnya mad arid disukun nah cara membacanya yaitu dibaca panjang boleh satu alif boleh dua alif boleh tiga alif oke boleh dibaca panjang satu alif dua alif atau tiga alif nah bagaimana sih cara mempraktekkan mat arid disukun ini yaitu dengan mensukunkan huruf terakhirnya kemudian dibaca panjang satu alif dua alif atau tiga alif nas da'in seperti itu teman-teman kemudian apa sih ciri-ciri dari mat arid disukun nah ciri-ciri ini ya sukun diawali harokat kasrah bertemu dengan huruf hidup yaitu nun dan dibaca wakof nah bahwa itu disebut dengan mat arid disukun tidak hanya ya sukun diawali kasrah tapi juga dengan waw sukun diawali duma ataupun fatha diawali bertemu dengan alif kemudian bertemu dengan huruf hidup dan dibaca wakof itu termasuk dalam kategori mat arid disukun jadi itu pembahasan detail mengenai ayat ini teman-teman jadi yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu iya tajdidnya kemudian ainnya kemudian suara desis pada huruf sin ya pada huruf sin ini kemudian nasta'in panjang pendeknya pada surah pada mat arid disukun jadi kalau kita baca secara detail iya kana abudu wa iya kana sta'in nah seperti itu itu saja pembahasan mengenai ayat yang kelima ini pada surah fatiha mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan tentang hukum-hukum tajwid sifatul dan sebagainya dan dapat memperbaiki bacaan surah fatiha kita sehingga ibadah sholat kita bisa sempurna sebagaimana sempurnanya bacaan al-fatihah kita jika menurut antum video ini bermanfaat bagi teman-teman semua silahkan share subscribe like dan komen jika menurut antum ada video atau ada pembahasan yang ingin kita bahas secara detail selanjutnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati